Intro Hulhul, selamat datang kembali di channel youtube Gua Vapor Pernan Ula-ulah, hampir keliru Vaporstuff gak tuh Ula-ulah, hari ini gua lagi kedatangan tamu dirumah gua Yaitu siapa? Darmawan PC Itu dia juga youtuber ya Dia ada... Sedikit Gua juga sedikit, lu berapa subscribernya? Gua 15k Gua cuma 11 ribu lu Ya kan, itu yang sekundirnya Oke, jadi gua ceritanya Komputer gua itu terakhir udah gua build kapan ya? 3 tahun 3 tahun, dan Update setahun lalu ya sama lu juga ya Ganti harddisk doang ya Jadi karena memang usia Waduh Waduh Waduh, naik gak tuh dia Jadi ceritanya, karena Karena kebetulan nih laptopnya Editor gua, satunya juga yang itu Udah lemot banget, udah gak kuat Itu Asus apa sih? Tahun lama tuh Nah, itu gua pengen Update lagi sekarang Nah, kira-kira lu masukkannya Untuk edit biar kenceng Masukkan dan budgetnya Kira-kira berapa Kalo gua sekarang pake Intel Untuk format Androidnya sendiri Shootingnya di resolusi berapa? Shooting gua 4K YouTube upload? YouTube upload Uploadnya ini sih 1080p dong Berarti Dari 4K sih dikompres ke 1080p kan? Iya Gua akan ambil 4K nya supaya Bisa di zoom aja Iya, berarti untuk render sendiri kan Dia pakenya prosesor ya Dan ini kita Rencananya untuk pake 2 editor 2 editor dengan konsepnya satu PC Gua pengennya satu PC Jadi gak makan tempat Terus kayak Garnet-garnet kan keren cuy ya Garnet-garnet tuh kayak slim gitu PCnya satu gitu Di tengah Tapi kan yang di lightnya coba-cabain bro Ya kalo buka bros udah ngelike Ini ngelike Bro, kan ngelike ke game doang Nah itu gimana? Bisa gak 1 PC 2 editor Tapi dua-duanya kenceng gitu? Bisa sih Kalo untuk Ya Bisa pake Kita pake model Model VM Atau Biasanya seperti itu Kalo orang komputer Virtualization Machine Jadi dia Punya OS sendiri Untuk mengatur semua Komputer itu Jadi Istilahnya namanya apa ya Virtual lah Jadi Gak langsung direct komputer Jadi ada Linux Untuk yang ngatur dia semua Tapi pakenya Windows? Pakainya Windows Oke Jadi si Linux itu hanya mengatur konfigurasi Jadi kalo Kalo yang satu ngapain aja Yang satu kengaruh gak? Engga Kalo Ada orang awam Kenalan cuma Esther tuh Esther Ya Esther Kalo misalnya si editor satu Dia Nge-render Nanti bebannya ada di editor gue Juga Oh yang login terakhir Atau yang pake power resource terakhir Itu bakalan Kena juga Kena juga Karena dia Testi Ada cell phone gak Oke Lanjut Ya kalo tadi Esther Kalo tadi Esther Kalo orang Esther tuh Kalo Esther dia Orang awam tuh Ketanya Esther Tapi kalo Esther itu Minornya adalah Dia tidak ada Pembagian alokasi hardware Oke Kalo sedangkan yang bakal kita pake Itu namanya undrive Oke Kalo contohnya bisa diliat di Channel yang udah expert IT Dia tuh bisa Pembagian alokasi hardware Jadi ketika Si PC satu render Yang kedua tidak ada masalah Oke Karena Hardware itu dialokasi Oke Nah terus Speknya nih yang dibutuhin apa Untuk yang kayak gitu Speknya yang Terutama gue Karena gue footage nya 4K Kalo Kalo spek sih ya Kalo spek sih ya Kalo spek itu yang penting Kalo primary itu processor Karena ada transkoding Oke Karena ada transkoding Prosesor yang besar Dan Yang kedua itu Ada di VGA Yang ketiga ada di SSB Atau bagian storage nya Oh SSB Karena media server kan Butuhnya gede-gede kan Oke Lu ngeganggu banget ya Gede banget ya Tinggi banget ya Sana 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 Oke Berarti Kira-kira Nah ini gue jadi pertanyaan nih sebenernya Gue kemarin pas mau ngebuild tuh Lu tau kan ada pasukan Mending sana Mending sini Ada yang bilang Bang mending Intel Bang mending AMD Nah Gue sebenernya kebutuhan gue Mending yang mana Kalo untuk transk Kalo untuk sekarang sih ya Untuk sekarang kan Intel ada di atas AMD ya Untuk secara range processor Intel ada di atas AMD Kalo kata gue ya Mending pake si AMD AMD Mending pake si AMD Untuk harga yang setara Lu dapet ukuran banyak Oh Jadi Intel tuh Range nya lebih mahal gitu ya Range nya lebih mahal Dan sekarang dia tuh Kelas nya ada di buah AMD Secara peringkat peringkatnya Core nya berapa? Kalo Intel Kalo Intel core nya itu 18 Dengan harga yang kita ngomongin Yang harga sama ya Harga sama iya Kalo si Intel itu core nya ada 18 Kalo si AMD ada 24 Itu dengan harga sama? Dengan harga sama Itu paling tinggi sampe berapa core sih? 48 48 core 48 core 48 core itu logika lah ya Kalo trade nya sekitar 60 lebih Atau 80 lebih Atau 80 lebih Jadi nanti itu yang misalnya kita pake Contoh trade tripper 3960x Dengan harga per seuruh 22 juta 24 juta Itu udah 24 core Tapi nanti di unread Dia tuh Bacanya logical core dan trade nya Jadi total 48 Total 48 Jadi ntar si komputer 1 Dapet 24 core Komputer 2 Dapet 48 Eh dapet 24 core Setelah segitu Oke lah Mungkin kalian gak ngerti ya kan? Ya podong Nggak ngerti Nah Itu Berarti Lu lebih Lebih Untuk ngejar karena ini dibagi 2 Mending gue pake AMD Dengan jumlah core yang lebih banyak Nggak jumlah core yang lebih banyak Karena Istilahnya lu gak ngomong budget Buat Buat yang Gak lu puas lah istilahnya Oh ya si Berarti gue prosesor fix nya pake AMD Retripper Itu yang 24 core tadi ya 24 core 24 core Terus VGA Seberapa karu gue butuhnya Yang bagus gak sih buat Kalau VGA sih Kita bisa menengah ke atas ya Menengah ke atas kan bisa Kita pake 2070 Super Karena kan untuk si primary Ini dia Enggak 100% pake VGA Dia pas render itu Bakal pake Pake prosesor Oh ya si Dibantu dengan VGA Tapi Transporting tetep ada di prosesor Oh Si Si VGA itu hanya memproses Si gambarnya aja Oke fix Berarti VGA nya pake apa nih kira-kira VGA kita pake RTX 2070 Super Bukan ada Super nya ya Ada Super nya Itu mahal gak? Ya price range nya sekitar 8 jutaan 8 jutaan 8 jutaan Kalau prosesor tadi berapa? 24 juta 24 juta Tapi ingat VGA kita pake 2 Berarti 16 juta 16 juta 16 juta Jadi Jadi untuk kan kita pake 1 komputer 2 user Oke Jadi prosesor 1 VGA 2 Jadi masing-masing VGA 2 Jadi masing-masing Bukan dipotong ya Maksudnya dianturnya bagi 2 Potong VGA 2 Ehm Processor dipotong Cok Jadi Processor 4 nya dibagi 2 Terus VGA Kita lokasi otter masing-masing Dan SSD Kita pake Samsung 1 Tera 2 biji Oh berarti itu 1 Tera 1 Tera Gak Gak di-share 2 Tera terus di-share Gak ya Kalau 2 Tera di-share Nanti penyakitnya Kalo ketika yang satu Error Ya perlu juga ngikut error Karena file nya kebagi Karena file nya jadi satu Oh Boleh harus dibagi dua Tapi file nya jadi satu Oh Paham Terus yang kedua Kita di-storage Di-storage nya kena dengan media Karena kan Berubah dengan media Iya Media kan Butuh-butuh berapa? Kira-kira untuk sekarang 8 Tb x 2 16 Tera 16 Tera Itu bisa di-akses bareng? Akses bareng Oh bisa ya Akses bareng full speed Karena gue gak seneng yang kayak Ada ya orang tuh kayak Habisnya dipisah Ditumbuk Gak di-akses lewat apa Gitu Kita bisa di-akses bareng Tapi dengan kita Pakenya netop Netop itu tapi lokal Netop itu lokal Ada di komputer juga Dalam satu PC Dalam satu PC Karena kita kan pake Rite Oh i see Jadi Kita Kalo pantera-pantera Dia kan ada case nya ya Jadi dibagi dua Sekitar jadi itu 16 Tera 16 Tera Sampai 15,7 Tera Jadi Oke Terus apalagi Untuk Ini nih Untuk Casing nih Orang-orang kayak keren ya Karena ada water Water Cas, cas, cas Itu berapa sih mahal gak sih Cuma kalo Untuk Kalo kata gue Untuk Sekarang gak Untuk pemakaian lama Water itu sedikit bermasalah Isken Water sedikit bermasalah Kalo Ketika lo render Pompanya mati Itu harus dibuat semua Oh Jadi itu pompanya Mesti nyala terus Pompanya bisa nyala terus Nah itu juga Namanya elektronik kan Kita gak bisa jamin nih Belum airnya kalo berkerak tuh Semahal-mahalnya Tolik pasti ada Bad silenya Iya kan Nah yang Kita bakal pake elektronik itu Tipenya air cooler Air cooler Air cooler Kita pake double tower Jadi double tower gini Di sini Di sini tower Di sini van Di sini van Oh Jadi dia langsung Langsung ke direct Pake heat pack semua Itu lebih Minim perawatan Atau butuh perawatan Gak ada perawatan sama sekali Gak ada sama sekali Dan gak Gak ada risiko rusak Gak ada risiko rusak Gak ada risiko rusak Harganya Sekitar 1 juta Oh Kalo air cooler tuh Air cooler tuh Sekitar 2 juta Bisa dua kali lipat ya Dua kali lipat Tapi dengan Untuk Wattah-wattah gede Emang dia Komputer gede Dan Server plus Dan workstation itu Biasanya dia gak Ngindarin yang namanya Water cooler Kira mereka takut mati Kalo sampe mati Atau lagi macet Karanya Kalo lantet emang yang Server plus War station plus Emang dia Maka gak ada yang pake air cooler Eh Masalnya gak ada yang pake water cooler Karena mereka takut mati Itu masalahnya Ketika dia Ngelogin deh Dan pompanya mati tapi ini kan udah ngomongin hardware gua nih tapi sebenernya gua keipo sama lu, lu sebenernya itu gua tau dia sebenernya pas gua lagi searching komputer sultan nah ternyata pas gua liat deskripsi youtubenya dia bisa ada jasa untuk ngerakitin nah jadi yang lu pdw sultan gua yang, kaya kan udah bilang gua priok ya sultan gua yang di priok, yang rakit hampir 100 juta lo di, kata fan sama lu apa? kata fan sama lu panjir hahaha kata dia kalo mau beli vape, mau beli lipid itu liat gua dulu oh nah vape juga, dunia ini sempit juga karena vape ya gila terbaik sih vape nih kebetulan dia sultan juga kalo liat yang sultan yang bikin pas kumput rekuling ngasih kena gila tuh itu yang personal iya gua ngeliat video dia tuh, abis gua ngeliat video dia, oh di dalam awal nih gua liat, oh ternyata ada jasanya, nah sebenernya lu itu bidang bisnisnya adalah jasa atau lu bidang bisnisnya adalah sebenernya lu distributor juga? enggak, gua sebagai jasa jasa tapi barang dari gua semua pembinaan barang dari gua semua, atau pembinaan barang dari hardware walaupun pembinaan barang dari user, gua bakal revisi lagi kira-kira ini bener ga, ini bener ga, ini bener ga bukannya kalo kita, yang penting beli komputer tuh, yang penting spek tinggi, spek tinggi, spek tinggi semua digabungin pasti bener gitu ya itu namanya, ngebuang budget tapi ga ada hasil oh i see iya, kita kan, kalo kayak gua nih sebagai freelance atau jasa perakitan ya, atau bahasa kerennya PC Builder oh PC Builder, consultant PC Builder gitu ya kalo orang dateng ke gua biasanya, gua mau rakit PC, budget gua segini, gua maunya ini jadi kita susakin, buat tanya ke apa lagi kalo dia berguna dengan Ender ya, buat tanya dulu dia software nya pake apa? kalo dia pake software 3D, berarti dia GPU dan CPU itu harus gede dodanya kalo premium ya, itu harus gede di processor kalo gaming itu dodanya harus gede tapi lebih dominan di PGA kalo gaming, nah kalo gua itu banyakan banyakan orang-orang yang sibuk kerja dan orang-orang yang awam-awam gitu iya, kayak sibuk kerja gitu sih gua, gua duit banyak bro tapi ga ngerti komputer, lebih baik kita serahkan pada ahlinya karena kalo lu dateng pusat pusat, pusat? kenapa lu pake rusuh? kenapa kamu? kamu tampil juga waduh si badung nih si tukang rusuh karena kalo misalnya lu kayak daseng nih, dateng ke komputer baru mbak, ngurah dipisi 100 juta dikasihnya kayak apaan sih? mbak, bikin dikasihnya, misalnya saya mau komputer 1 biji tapi 2 orang yang pake bisa ga dibikin? masalahnya kan, untuk sekelas toko jadi rama-ramanya retail hanya bisa jual aja lebih ke menjual ya? kalo kita sebagai distributor, kita nentuin yang customer mau jadi custom lah banyaknya emang dipista custom terus kalo orang pengen pake jasa lu, kontak ke yang di instagram, daronvc daronvc atau langsung ke gue Agusti 1952 atau ke whatsapp lu dicantumin ya? oke, kira-kira setelah gitu pengerjaan berapa lama? pengerjaan untuk yang kayak custom-custom begini biasanya 5 hari atau seminggu karena kita ada prosesnya dari pemilihan barang pemilihan barang terus ke instalasi hardware terus konfigurasi hardware konfigurasi software testing, baru kita bisa nyerahin jadi bener-bener lu setup lu semua orang terima bersih udah sesuai mau dia ya? set up dan kita karena kurangnya kalo gue belum puas gue belum bisa kasih customer makanya semua gue udah rakit gue sebagit jasa rakit ya dari 2011 semua komputer yang kurang itu gak ada yang sama gak ada yang sama lu berarti 2015 2015 total udah berapa PC yang lu rakit? udah gak gitu udah gak gitu 100 misalnya ya di instagram itu instagram itu katanya dikit itu kan yang cipa ke foto doang yang dulu-dulu gak tapi basic lu apa sih sebenernya? basicnya lu sarjana IT kek? apa? hanya orang pengen tahu lu pernah kerja tapi misal kerja? ijasa gua gak pernah terpakai enggak fotokopinya gak pernah itu jadi lu fokus di sini ya? fokus ya berarti gua ngasih komputer gua yang gua mau ke orang yang tepat nah kira-kira gua mesti peluang budget berapa tuh dengan komputer? untuk spek segitu ya price ranknya ada di 80-90 bukan itu kan belum tergoda-goda HP yang tambah-tambahan itu itu ya? itu ntar foto kurangin ini kurangin ini pokoknya mas harisnya tak main lagi mas harisnya biasanya gitu tapi pokoknya biarkan penjari surat karena untuk kelas gua yang untuk kelas gua yang orang-orang kesetan gua gua tuh gak pengeracumin orang terkenal sekali iya 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 ya mudah-mudahan kita gak banyak banyak baik nih saya budget awal 50 eh leper ke 90 gua kontak dia sebenernya gua bilang bahwa budgeting bro lu datang ke rumah deh nah gua ngomongnya budgetnya 50 cuma gua gak tau kira-kira berapa karena dia udah bilang 80-90an ya iya pokoknya nantikan aja berapa hari? 5 hari 5 hari ya 5 hari kita bakal lanjutin plotnya oke sementara itu dulu cuap-cuapnya nanti kita lanjut pas komputer udah datang nih ga open nih ga apa gero nanti ga apa eh gua langsung buka langsung record-record aja eh kan gua lu yang punya channel hai guys jadi ini adalah hari yang dinanti-nantikan penantian yang ku nanti udah langsung kesini aja ya ya itulah pokoknya ini adalah harinya jadi bro darmawan bro lu sama siapa tuh? ponakan bawa masuk lah ponakan dia nge-drop monitor doang gitu deh oh nge-drop monitor doang jadi ini dia ngerakit di rumahnya seperti yang kalian lihat tadi footage-nya ya mana? hahaha tapi ada kan belum shooting kan nanti dimasuk ga ada ada dia record lu ga ada ada ya ada dong? ada di rumahnya oh udah jadi udah jadi udah jadi ini footage lu footage-nya itu tadi jadi sebelum ini tuh ditayangin footage ga tau ini susah cok kalo belum jadi tuh emang guys ini arwana terus itu apa? oksigen aquascape tepaks layer tepaks layer hahaha bentar lu gua mesti akhirnya gua ngikutin gayanya Rispu sama anak-anak yang lain ya bikin aquascape guys aquascape tuh tempered glass uh aquascape itu geforce tempered glass ini bisa buat wah tempered glass bro ini berarti bisa buat handphone jadi kalo kalian takut rusak beliin tempered glass yang ini gas ini merefnya ini isi aquarium ikan cupang apa arwana ah cupang sih cupang ya biar bisa berantem ini masih hoki hahaha kenapa biar bisa baru-baru banget karena mental kan cok percing lo aja sih man percing oh ini apa cu mas ini apa? mas ini apa? coolernya segera gitu ini cooler ini cooler iya mantep ya genset hahaha haris haris yang katanya editor udah lama dunia komputer nih coba ngeliat genset hahaha ngeliat ginian gak tau apa co ini mahal co jangan bikin malu lu jadi langsung dipasang nih berarti ini kita turunin dulu kali ya motornya bawa dulu iya semua semua turunin dulu bersihin biar dulu kita ngasih gampang mulut kasih nyalain dulu ha? mulut kasih nyalain dulu gak? tar aja sekalian aja ayo guys kita ini dulu disis ambil baterai disis ini taruh kamar we 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 pecah lo bro liat bro tempered glass ini layar 2 7 ceritanya ada cakak lor disini bajunya udah panjang lah suaminya bikinin minum satu aja gak usah dua atau tiga satu aja buat mas dan luarannya aja yang anak-anak gak usah ngurang-ngurang anumnya habis lho oh iya iya oh ya minum jauh hapes hapes ini 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 kalau liat nih ada cakak lor ini 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 terus ini sehingga jalan-jalan juga gue timin 1 cm lagi setelah dia kalau gue tutup, kacau panas tuh karena dia uang harus sirkulasi tambahan juga ya? jadi kayak siang-siang kepentingan harddisk semua di belakang semua panas 11 malah panas 11, gue di belakang harddisk kalau di tonggak kecil 12 lagi 3 yang ini buat display nih itu buat display kalau di RL kan buat RL kan kena-kener Windows terus ini buat user gue buat saya 1 bisa sih Windows bisa diatur rang 8 stick 1,2,3 berarti ada 3 user? 2 user? yang satu buat barangan bisa gue bikin 3 tapi nambah VG lagi berarti satu buat barangan, satunya dipakai sendiri? iya kalau lagi dipakai sendiri bisa SLE ga? kalau SLE gue mesti nabrik lagi Cuma kalau ini kan ini sih masih mode setengah-setengah ya prosesnya total 48 core 48? total gue bagiannya 24, 24 itu 48 udah langsung trade karena kan 24 core real 24 core lagi hyper trading jadi sebenernya 12x2 12 real core, 12 hyper trading kil bro 90 juta bro ini punya si Niki kalau ini? yang 90 juta Niki Niki 70 Niki 70 tapi dia sendiri lagi tapi bling-blingnya bikin sakit mata iya man cuma kalau dia mahal di custom mahal si Niki di custom kalau ini mahal di spek ini mah fun-fun gini kan cuma murah-murah fun-fun gini ini ya udah gitu kan gue ga taruh ini SRE ticket juga ntar seng aja gue matiin Nin ini lo nyala nih mati ga ada LD sama sekali tapi dia ada di tas gue seng aja biar Bila tiap reaksinya seng aja gue gue mau cleanse my LD nya seng aja gaya yuk 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 beatmu kalah bro kok dari rumah satu ya dapet mobil satu rumah satu rumah di Tanggerang ada pesatu lah tapi nyuruh cuainnya dari sini lagi hahaha tau banget ya guys iya iya yang kocok Niki di awasin bini hahaha ambah gampar nih jadi kocok Niki iya 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 cot aja ga mau di luar mau di luar mesti di rumah enggak sih boleh ya cuman semacara belum bisa rapet karena masih ada TV iya ini lupa hahaha iya pas sekarang ntar mana langsung cepet ntar kalo dia masuk bios baru dia pelan manasin motor manasin doang ya nunggu olinya naik baru masin ini lu ga boleh pake kibut yang mereka sama kibut yang mereka sama dia ga bisa kenapa tuh? ini gua salah beli gua beli 2 kemarin akhirnya ga bisa gua bayang aja yang ini salah karena bentrok bentrok kalo kastra clear nama ga boleh sama apa gitu meka bacot nih hah? meka bacot ini meka blue kan meka bacot ada juga yang meka-mekaan dalamnya membran juga apa bener meka? enggak ini biasa semi ini yoo rgb nya pake remote hahahaha kurang duvan apa ini? hahahaha yang ini ada ini? yang bawah ya? haa punya nikki kan juga iya lama? lebih bling-bling hmm yang dia ngebutnya lama ya semua 얘기를-tripper sama Intel x29 juga ngebutnya lama semuanya pokoknya persup Win&E watch 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 wait wait hey, history shgh ngapa Certainly langsung terjadi kerusuan ya wa A jadi gua sudah selesai ngrakit kini baruOU jadi ini yang gua rakit nih barusan jaih jadi ini pas mana? mana pas tadi video di skit, gue ngerakit nah ini yang gue rakit guys ini jadi ini aja tempered out nya kita mereknya xiaomi dari tam terus ini box tengah, ini inter.. ini biar update dulu ini namanya intercooler itu kenapa gitu ini namanya bios udah kayak ngehack banget tuh ini namanya bios jadi disini seluruh data-data kalian bro kalian dengan ngeklik video ini berarti udah kita serap opposite co, kita serap itu kipas 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 ekshaus nya disini iya yang jadi ekshaus yang mana? ini angin keluar angin keluar angin masuk ini angin keluar sebelah sini angin keluar sini ya? ini angin keluar di dalam sini dia dimentok disini disini baru bolong angin masuknya mana? ini dua bawah dua bawah itu masuk ini.. dia karena.. ada ikan guys terus ini terus masuknya apa ini? biar gak kepanasan dia kan ngontok nih ratok dia ngontok nah.. sekalian gue tambahin 1 cm sekalian buat dia nguapnya tuh biar lari kesini-sini jadi soalnya kalo tutup-tutup plek dia pasti nguapnya ngumpul disini ini kaca bakal panas kaca bakal panas kaca bakal panas ini bakal panas dari sini nih karena nguapnya dia apalagi ini 2 VGA berarti di dalam rawan berdebu gak? belum tau sih kalo AC sih biasanya jarang ngumpul woih, gue AC ada lampan di rumah ini memang AC 8 dan gue pikir pintu aja jendela aja kita seal seal jadi gak ada angin masuk sih paling bulu freya paling bulu freya ntar disini nih bisa panasnya kata masnya tadi bisa masakin domi disini kalo bisa sih gak lapang ini prosesor kan? iya ini dalamnya prosesor dalamnya cooler RAM nya itu 16GB per keping tinggal 16x8 128GB rame rapet gitu bro kayak mau ini gak usah gak usah darmawan gue aja jelas ya oke oke apa ini bro? jadi itu yang di dalam ya itu roti lapis roti lapis bro nah ini penggorengan ini penggorengan nah ini penggorengan mana? bawa 2 ini namanya twin turbo twin turbo ini bisa berapa HP kira-kira bisa sampai 163 HP itu dengan kecepatan yang sudah kita tes di dengan ban dan iklim Indonesia headroomnya cukup headroomnya cukup headroomnya cukup kakak kakak oke kita tunggu ini kok udah loh Jin? udah ini gak dia karena dia IP baru tadi yang ini? iya IP baru oh oh yang ini tadi IP baru soalnya kan kita pake IP rumah buangan tadi ya karena ini gue setting tapi baru makanya dia sedang tablo oke jadi aleh bener lu ininya saya tapi gemesin itu apa? aleh tapi gemesin kamu boleh tipis banget oh iya ini kamu oh dia update dia update Windows iya soalnya gak bisa sama gak bisa sama kalau sama ada dentrok kalau sama ada karena kan dia settingnya saya pakai hardware ID nanti kalau sama yang diketik disini yang muncul disitu jadi kayak nge-mirror oh iya makanya keyboardnya juga gak bisa sama ya gak bisa sama padnya disitu pad kalau gak salah udah banyak deh iya ini oh ambilin underpadnya pernya juga ada nyerep keringet bang 1,9,2,1 mantap bro berarti kerjanya lebih rajin ya? tidak juga mantap ya Ji mantap sehari 8 video ya netflix awas loh ya karena pada gak bener loh ya ini udah begini 12 12 realcore 12 lagi hyper trading jadi kalau lu liat ininya kalau liat dia ya itu 24 core ya 24 padahal 12 sebenernya padahal 12 hasilnya tapi karena ditambah hyper trading hyper trading jadi misalnya ada 4 correct jadi pendagangan tingkat tinggi namanya hyper trading hyper trading kenapa kamu kita kasih tau anak-anak baru ini dulu bro ya berarti ntar minda data dari sini supaya ini hari ini copot aja ya hari ini udah copot udah di packing punya lu juga packing gua kayak kalau di bawah 20 juta gua kayak gak bisa di rumah gua alergi ya? alergi jadi mending PC cabut aja ini karena Haris lebih lama kerja PC buat Haris oke thank you bro karena Puji baru kerja tapi senang mobile asus rock emang itu punya gua dong asus rock buat Puji emang itu punya gua kan? bahasih gua jangan bilang bilang ini emang AC AC ntar gua pindah rumah kan? iya karena gua mau pindah ke istana enggak jangan jangan-jangan kepleset bayat cop jadi ini kan hard design network ya hmm apapun yang ada di komputer sana ada di komputer sini hmm apapun yang di store disana pasti ada di sini nge share berarti kan? iya data jadi lu gua seberputan mau lu ngedit dengan data yang sama itu banditnya bakal stabil hmm gua udah ngetes pake tadi gua udah pake game 2 biji dengan running dengan hard design sama dengan hard design sama ada? stabil sih motor center ada di siap siap promosi pak iya kayaknya nge-youtube juga bro dia ada kamera bro di sini bro enggak tadi gua bukasin lu youtuber juga dia bro kamera juga Canon wah oh ini murah ini wah murah murah karena kayak punya ya kayak punya kayak punya dulu aku jual karena tanganku agak gatal-gatal sih tuh dalemannya sini pas megang murah tangan gatal-gatal bagimu enak lu panas ya wah wah semuanya 2020 original semua yang kita pake windows android adoc semuanya itu original kata gaada gakada daki gitu ya 20 jutaan laser lah yang nyala-nyala lu itu ed Synapse Gak boleh ngeles tadi ya tanya Makronya kepake kalo buat ngedit Beli? Berapa sih? Yang buat editing berapa? Buat editing apa keyboard buat editing? Ini apa? Yang sama mouse-nya? Ini kan PC 90 juta Yamaha Oke Yamaha 200 ribu Yamaha Ya keyboard yang paling ini apa? Yang buat edit paling... Apa ya? Razer paling? Hah? Razer paling? Razer gamer cok! Gak ada Razer Tukang edit itu gak ada Gak ada kayak keyboard editor cu Main kurang jauh Main kurang jauh Ada gak sih? Ini kita tunggu Ini kecepatannya kira-kira menurut lu sama komputer gue yang lama Berapa kali lipatnya? Satu PC-nya Empat kali lipatnya? Empat setengah Satu ini ya? Kalo udah jadi satu Lu cuma pakai satu monitor Itu bisa hampir 10 lah Ya sekarang ini cuma 6 core Eh total yang punya layout lama itu Total 4 core Eh 6 ya? 6 6 core Ini 48 Mantap ya bro Ini posisinya emang gini? Gimana? Gak begini atau? Enggak emang gitu? Emang gini? Oh tombolnya di atasmu ya kan? Biasanya kan tombolnya di sini Kakak main warnet Tombolnya di atas sekarang bro Jadi gak takut senggol-senggol ini ya Ini colokan-colokan, lihat jancuk nyetrum Bro Ada listrik statis ya Ini SPK, Surat Perintah Kerja Ini SPK, Surat Perintah Kerja Ini SPK, Surat Perintah Kerja Mik minum Apa ini? RGB Ini tadi pakai remote bro Oh itu? Itu gak pakai Mana? Tadi remote-nya mana mas? Aku mau pamer tapi mana remote Keren ya Loh cok, itu kok masih ada plastiknya cok Waduh ketinggalan bro Itu, aduh Jangan, jangan Nanti kalau ada orang komplain Kok ada plastiknya mau dijual lagi ya? Enggak, Gaper Staff gak gitu Ntar dipikir ini barang display Ini cuma gimmick Gimmick Apa-apa gimmick Pinjem sana, pinjem sini Dioper-oper Enggak bro, Gaper Staff beli dong Ayo kita ngomong Gua ngerti Gua ngerti Emang iya? Kamu kan? Sudah tidak banyak Eh bro Udah lo diem aja Udah Gua ini Sarjana Informatika Ini touch Bangsat 2003 Lulus Enggak Jadi kata film itu gini guys Set Oke Gak Coba dulu Gak 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 Enggak 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 Ini apanya sih bro Ini Mana? Ini Bagian ini tuh apanya? Gitu Ini buat background USB semua Terus Panelnya mau rucuk Ini harusnya gak ada listrik larang Itu Nah Berarti ini nanti menghadap mana? Menghadap gini apa lurus gini? Yang Barokas sih menghadap keyblade Haris mulai tuh Berat Berat bro Berat bro Berat Berat Ini kayak ada modem cuy Kayak beropak jatuh Ini Ini sih gak rilek Ini gak rilek Ini kalo kipasnya tiba-tiba Lampunya mati satu Mati satu kan? Mau ganti kok saksir Kipas murah kan bro? Lampu-lampu kipas Murah Murah lah Mana remote-nya? Sering dicari Silipot remote Ternyata dibalik prosesor remote-nya cuy Di dalam Tinggal di PGA Boleh Cuk WR lu ya Habis ini pindah Disini belah dipindah Ris, ini seorang rakyat Ris Mas, bisa kan ya? Tinggal nyolok-nyolokin doang kan? Iya kan ya? Tinggal nyolok-nyolok doang kan? Tapi resiko tidak ditanggung Wah resiko tidak ditanggung Tenang garansi setahun bro Gak? Tiga tahun Tiga tahun bro Udah kayak Ini yang beli mobil Tapi harganya memang hampir Agia cu Agia second Agia second lah Brio-brio-nya Tonga ini Wih Mana api gue? Akhirnya Akhirnya aku bisa merasakan Brio-nya Tonga Dalam bentuk sekecil ini Bisa diketok-ketok Tong brio-mu ini Tong Kuat lu Cok Kerjus-kerjus ini Cok Kenapa gak jadi disini tuh? Engga, ini kan mau gue kasih ke Puji Hmm Gue gak mau dong Satu set ini? Semuanya kasih Puji Ya udah, semua Semuanya aja Semua gue kasih Udah, charger-charger ini Kasian Puji Sama sih Ya padahal pakai port Tapi gue kasih charger sih gak apa-apa Remotasi juga itu ya Remotasi Ini Semua aja Cok Haris nih Semua barang gua dipakein Bener-bener Haris nih ya Cok Ini punya aku Mana ada punya lu Evoland yang ngecing Gua lu gak ngecing Wah Oke Kita bahas lagi ya Jadi Ini lu tau kan Sistemnya Jadi ini tuh kayak sistem yang dipake NASA Hmm Si Elon Mas itu ya Eh Siap Elon Mas Temennya NASA Ini pokoknya kalo satu nyala, nyala Jadi begitu kalian nyalain Kalian mesti satu nyala Gimana coba diulung Satu nyala, nyala satu Iya Terus Kata Masnya dua tadi nyala Hahaha Masnya salah Masnya salah Lebih pintar gua Gua cuma kayak orangnya apa ya Meskipun gua ngerti gua bisa ngerjain sendiri Down to earth aja Gua harus down to earth Tetap berbagi lah sama orang gitu Jadi Oh iya Ini kerjaan orang gitu Gua bisa kalo suruh bawa begini Shhh Eh Mana cicing gue Eh Tuh liat kamera tuh Liat Suiting Suiting itu liat Jadi gini Riz Lu gini-gini Gua tau Suara gua gak tau tadi Makanya Lu selama ini Pake PC murah-murah Gua tau Ini gua build-in lu PC mahal Maksudnya Supaya satu PC Lu bisa bikin sampe 70 user Oh gitu 70 layar lu bikin Udah buka warnet kita besok Hahaha Jadi ini kalo gua install disini Premiere Disitu mesti install lagi Karena ini A local account Local storage Local system Jadi sifat Ih Jadi gak ada alesan Harus lu upload Render lama Jadi memang Gak ada Gak ada alesan Ini lu mau pencet render udah kelar Baru mau lu pencet nih Udah kelar Ih ngambur 90 juta bro Mana nih Mana Premiere mana co Yang Premiere mana co Itu tuh Kiri-kiri mana Iya Oke Kita Pokoknya Ya Gua bersyukur lah Intinya Intinya sebenernya gini Dibalik ke ria-riaan yang tadi di depan Intinya Sekali lagi gua mengapresiasi diri gua Gak ada Emang ria aja Gak ada Gak ada Gak ada Udah sampe closing gak ada ria aja Udah Jadi intinya Gak ada closing-closing Ya udah Intinya komputer ini Gua penginin Nah karena gua Gua sih sebenernya bukan penginin nih Cuman karena gua punya duit lebih Duit gua banyak Gua beli yang lebih aja Padahal budget gua sebenernya 50 I7 gitu Ini sekarang yaudahlah Retripper Gua bikin Yang Retripper Retri... Berapa? Retripper 3960X Iya Retripper 3960X Akhirnya gua build ini Gitu Jadi kalo kalian memang Tungguin sesuatu Toh menghasilkan juga buat kalian Yaudah bikin yang paling mahal bro Terus vlog in Terus bilang This is my life This is ria bro Oke saya Fernando Asya Allah Allah Bersama temen saya Balik dong Lu dulu kan Kan lu paling deket Haris, tadi udah Dan juga Puja Priyan Bersama youtuber yang ngelakit semua ini Darmawan PC Namanya Sumpah kayak Apotik Apotik Darmawan Sumpah gue pernah denger loh itu Apotik Darmawan co Jualnya demu Jualnya demu Udah Udah harus mati co Lu Duh Tepuk Ni Tepuk Bagaimana